Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, tadi saya berbincang banyak dengan Kang Emil Ada sesuatu yang terlihat di wajahnya Sebuah kesedihan tapi sekaligus keikhlasan Dan saya sampaikan pada beliau Banyak warga dari Jawa Tengah mendoakan ananda tercinta Dan Kang Emil sampaikan, Mas Kanjar Pada saatnya saya sangat berbahagia karena dua minggu Suasana batin itu diaduk-aduk Karena tidak pernah ada kepastiannya Apakah ananda tersayang akan bisa ditemukan Dan beliau sampaikan tadi betapa bahagianya ketika mendengarkan itu Meskipun beliau menyatakan berbahagia Tapi saya lihat raut mukanya kesedihan yang sangat menusuk Tapi cerita beliau utuhnya jasad Wanginya aroma yang muncul Menengok ke kanan Dengan wajah yang segar Insya Allah itu menunjukkan Proses kebaikan selama Di dunia beliau banyak membantu orang Dan Kang Emil sampaikan, Mas Kanjar, kita itu baru tahu ya Sesuatu yang selama ini tidak pernah diceritakan diungkapkan tiba-tiba muncul Dan yang seperti itu terjadi pada ananda yang diceritakan bahwa orang-orang di sekitarnya ternyata sering almarhum tolong Dan itulah kemudian cerita-cerita yang muncul Kami atas nama pribadi Gubernur Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah Tentu turut berduka Mudah-mudahan seluruh dosa almarhum diampuni Dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih